Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Randy pergi ke sebuah tempat bersama Namira untuk mengambil dokumen tentang kecelakaan yang pernah menimpa Andi dan Aldebaran beberapa waktu yang lalu. Randy pun merasa kaget ketika melihat dokumen tersebut. Ternyata memang benar, dugaan Randy selama ini. Jika kecelakaan tersebut ada unsur kesengajaan. Randy dan Namira berada di sebuah tempat makan. Dimana mereka berdua saling berbincang satu sama lain. Randy akhirnya bercerita kepada Namira. Saya dan Pak Al sudah punya piling, jika kecelakaan itu adalah sebuah kesengajaan. Namira pun bertanya. Maksud Mas Randy, itu adalah sebuah sabotase. Randy menganggu. Dan secara kebetulan, Jara pun datang ke restoran yang sama. Dimana Randy dan Namira sedang makan siang. Jara pun merasa kaget. Mendengar pembicaraan Randy bersama perempuan tersebut. Dimana Jara langsung panik. Jara berkata, Apa mereka sudah punya bukti? Jika gue terlibat dalam kecelakaan yang menimpa Aldebaran dan Andi. Jara merasa penasaran. Dia tidak akan tinggal diam. Akhirnya Jara memikirkan bagaimana caranya dia bisa mengambil dokumen tersebut dari tangan Randy. Sampai akhirnya Jara secara diam-diam mengikuti mobil Randy dan Namira yang kembali pergi ke kantor. Singkat cerita, Jara pun akhirnya mencoba mencari ide bagaimana dirinya bisa masuk ke dalam kantor Aldebaran. Tanpa ada seorang pun yang mencurigai dirinya. Sampai akhirnya, Jara pun menyusup ke kantor Aldebaran. Dimana dia menyamar sebagai cleaning service. Dimana Jara sengaja diam-diam menyusup ke kantor Aldebaran untuk mengambil dokumen tersebut. Dimana dokumen tersebut ada beberapa bukti. Ia mengungkap jika kecelakaan yang dialami oleh Aldebaran dan Andi adalah sebuah sabotase. Dimana sebelumnya Randy mengatakan, Jika di dalam dokumen tersebut ada beberapa bukti. Yang telah mengungkap jika kecelakaan tersebut telah disabotase. Jara yang merasa panik, dia takut terseret ke dalam kecelakaan yang menimpa Andi dan Aldebaran. Dimana Jara tidak mau disalahkan. Dimana kenyataannya, orang yang telah mensabotase kecelakaan tersebut adalah sekar. Yang tak lain adalah selingkuhan dari hartawan. Jara pun merasa panik. Ketika dia sedang berjalan di lorong kantor Aldebaran, dia bertemu dengan Namira. Dimana Namira merasa curiga dengan cleaning service yang berada di hadapannya. Namira pun memberhentikan Jara. Jara merasa panik. Dia berkata, Jangan-jangan gue ketahuan sama perempuan tersebut. Gue harus ambil tindakan. Gue tidak boleh ketahuan. Jara pun berniat menyemprot Namira dengan sebuah semprotan. Tangannya mengambil semprotan tersebut. Akankah Jara berhasil kabur dan membawa dokumen bukti kecelakaan tersebut? Ataukah Namira berhasil menggagakkan Jara? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!